Pemirsa seorang pemuda asal Cimahi, pinaan Cimahi Teknopark di bawah dinas perdagangan kooperasi UMKM dan perindustrian, berhasil membuat platform digital untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 membuat kegiatan belajar-mengajar secara tetap muka, beralih menjadi sistem pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Untuk membantu kegiatan pembelajaran anak sekolah, banyak aplikasi yang digunakan sebagai penunjang. Salah satunya sekolahan.id. Platform tersebut merupakan platform semacam Zoom, Google Meeting, atau aplikasi lainnya yang dibuat oleh pemuda asli kota Cimahi, pinaan Cimahi Teknopark di bawah Disda Koperin Kota Cimahi. Platform tersebut tidak hanya bisa memfasilitasi tetap muka secara virtual antara guru dengan murid, namun dapat menunjang pekerjaan administrasi yang harus dipenuhi oleh guru termasuk absensi, ketercapaian pembelajaran, materi, serta tugas yang diberikan. Jadi sekolahan.id itu adalah platform pendidikan yang berbasis revolusi industri 4.0, kita menyebutnya pendidikan 4.0, di mana si sekolahan.id ini membantu sekolah, khususnya kemudian pemerintah, orang tua, dan guru untuk melakukan proses pembelajaran secara digital. Yang saat ini kalau misalkan pembelajaran sekarang itu kan harus berbasis digital, yang nggak bisa datang ke sekolah, dan lain sebagainya. Makanya sekolahan ini disiapkan untuk bisa membantu guru-guru atau siswa belajar secara daring. Jika platform lain biasanya hanya untuk kebutuhan sekolah saja, namun platform tersebut terdapat learning management system yang bisa mengawasi ketercapaian kompetensi anak, sehingga pemerintah bisa membuat perkembangan pendidikan di kota.